Halo guys Assalamualaikum jadi ini malam-malam aku rada kayak kebuta aja cuman aku tuh keinget ya jadi aku tuh punya paketan yang udah hampir kayak tiga hari disini tuh disitu belum sempet aku unboxing karena ya beberapa kesibukan aku akhir-akhir ini dan sekarang baru aku mau sempet unboxing itu isinya adalah sebuah sepatu murah gila sih ini sepatu murah banget seharga gorengan sepatu ini bener-bener harganya murah banget jujur aku tuh sebenarnya enggak paham dunia sepatu sepatuan fashion-fashionable kayak gitu jadi ceritanya kemarin itu kan aku mulai ada kayak kepinginan buat kayak olahraga kalau pagi tuh kayak lari-lari jogging ataupun kayak sore di deket laut kayak gitu kebetulan rumahku itu deket laut karena aku tuh bisa dibilang kaum rebahan banget kalau enggak kerja itu cuman kayak tiduran dari pagi sampai malam malam sampai pagi udah hidupnya gitu-gitu aja bahkan kalau aku kayak jalan-jalan keluar gitu itu kayak dengkul tuh capek guys ebet-ebet kerjaanku itu kayak bukan kerja fisik ya kerja cuman kayak di depan layar kayak itulah kerja aku jadi bisa dibilang kaum kaum rebahan banget aktivitas fisiknya itu kurang nah kemarin aku sempet tuh jogging sebentar untuk sehat eh malah jam-jam habis sahur aku lari-lari terus habis hubung malah aku turu guys capek banget dan kepalanya pusing tapi aku larinya itu kakinya telanjang nggak punya sepatu dan sekarang aku udah beli sepatu nih murah siapa tahu kalian juga kayak butuh sepatu murah ini bisa jadi kayak ya sekedar informasi lah jadi ceritanya kemarin aku sore sore eh ya bukan kemarin ya maksudnya kemarin kemarin gitulah sore-sore kayak gitu ngeliat di shopee ada fleysel fleysel gitu aku kok kayak kaget ya ada barang yang itu murah banget sepatu bisa sampai Rp29.000 tapi ini kan udah beda hari jadi aku kasih screenshot di sini ya intinya harganya cuman Rp29.000 itu sepatu ya biasanya aku kenal sepatu itu harganya Rp100 lah soalnya kurang paham dunia beginian dan aku penasaran sepatu seharga Rp29.000 ini embel-embelnya sepatu kayak sport jogging kayak gitu sepatu sneakers kayak gitu lah ya jadi kayaknya asik sih buat di lihat seperti apa sepatu murah seharga gorengan Rp30.000 itu gorengan cuman dapet Rp30.000 biasanya aku beli gorengan satu hari kadang kalau iseng biasa sampai Rp20.000 buat beli gorengan aja ini beli sepatu nggak bakal habis kalau dimakan kita unboxing aja oke guys oh oke oke jadi mungkin kalian juga kayak penasaran lah kalau kalian itu scrolling-scrolling di shopee itu kok ngeliat fleysel kayak sepatu murah kira-kira sepatunya seperti apa nah ini nih 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 tadi kelengkapan di pengirimannya cuman simpel banget ya nggak ada box jadi bener-bener sepatu doang nah ini sepatunya wow 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 menjir keren banget coy tuh warnanya merah keren nih Rp29.000 dapet sepatu oke sementara aku mau geser dulu untuk tripodnya nah gini wudh 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 wuh sepatu baru sepatu baru keren banget nge sih kayak aku mau lihat untuk sepatunya disini dapet sepatu jelas pasang lah ya nggak mungkin satu terus disini dapet talinya untuk talinya sih gimana ya kayak bahan-bahan kain-kain yang kelihatan murah sih memang kayak bukan bukan bagus kayak talinya kayak sekedar tali aja gitu lah ya kayak apa ini finishingnya itu kayak serabut-serabutnya agak kayak kasar sih dipegang juga agak kayak kurang enak tapi ini putus nggak sih kalau ditarik kuat sih kuat-kuat udah itu untuk talinya sekarang kita lihat untuk sepatunya ini aku beli di nomor 41 ya nggak tahu muat atau nggak di kaki aku tapi kita bisa lihat dulu untuk desain sepatunya ini panjang ya sepatunya ini model-model sneakers kayak gitu cuman memang ya namanya harga nggak bisa bohong guys setelah aku lihat-lihat sebentar aja kelihatan banget sih ini finishingnya ya nggak rapi sih nggak tahu soal lemnya kuat atau tidak tapi kita bisa lihat nih secara agak dekat nah kayak gitu untuk bagian atasnya disini kayak warna-warnanya gitu kayak sekedar kayak cetak-cetak gitu aja sih tuh itu itu tuh tuh untuk kain-kain bagian atas ini seperti itu terus kita bisa buka disini ini juga kayak berasanya tipis sih Oke kita bisa melihat untuk kayak dampar sepatunya di bagian bawah itu seperti apa sih Oh nggak bisa dilepas guys jadi langsung langsung dilim di bagian bawah itu langsung dilim nggak bisa dilepas ya kayak gitu lah ya simple banget sih nggak ada sesuatu yang ribet kayak gitu doang modelnya itu bener-bener simple nggak ada yang tapi aku lebih fokus pada bagian apa lemnya ini pada bagian memang kurang rapih kayak karetnya ini kayak kerasa karet mentah dan untuk karetnya kayak kerasa tipis sih jadi nggak bikin kita lebih tinggi gitu kayak ceper bahasanya itu kayak gitu ini finishingnya kayak gini nih kurang rapi sih memang tapi ya nggak parah banget disini kayak ada lem-lem luber-luber gitu ya terus disini juga ya aku nggak tahu sih apa sepatu-sepatu kayak gini tuh kuat atau tidak lihat kalau di disol itu jadi solusi nggak sih atau mending di kayak gini aja buat dipakai oke untuk bagian bawahnya juga kayak sendal ini sih ini kayak sendal sih sepatu tapi bawahnya nggak ada kayak motif yang buat ngecengkram ngecengkram gitu sih ya nggak sih ini kayak sendal dan emang untuk karetnya kayak kayak kerasa kurang keras sih dan ya namanya 29.000 cowoknya sepatu sepatu anjir Oke ini worth it nggak sih coba sebentar aku mau cek kebetulan aku itu tingginya sekitar 170 ya kira-kira aku muat nggak sih jadi kakinya di di nomor 41 ini aku mau tes oh pas banget guys nih aku mau sebentar 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 oke enak banget guys ukurannya pas di kaki tuh kayak pas nih ukuran 41 untuk tinggi 170 berarti pas guys nih ukuran pas aku mau coba yang satu lagi oh enak ternyata ayo 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 ay oke guys sudah aku coba barusan ternyata bener-bener di kaki enak sih padahal itu tadi kan gak pake kaos kaki kalau pake kaos kaki sepertinya lebih enak lebih kayak ini kayak apa busanya itu kayak gak ada bagian yang kayak tajem-tajem gitu kayak press aja sama kaki kita dan yang pasti ini enteng banget beratnya cuman kalau buat yang namanya kayak dihantam kayak jogging lari-lari gak tau sih ini bakal kuat lama atau kayak cuman satu bulan udah hancur gak tau sih mungkin aku perlu ngecobanya dulu oh oh ini lemnya belum apa-apa udah udah mengengap guys ya gitu mungkin ini agak mengengap ya lemnya tuh tuh lemnya agak mengap agak apa ya bahasanya itu kayak nah disini juga aduh ini kayaknya gak bakal kuat sih kalau buat aktivitas yang agak keras kalian kayak cuman buat jalan-jalan sore-sore gitu di pinggir pantai sepertinya enak ataupun di alun-alun tapi kalau buat lari sepertinya harus di kayak disol gitu dijahit kayaknya sih oke lah tapi untuk harga sekitar 29 ribu beli sepatu ini kayak gini sih patut untuk dicoba kalau buat awet-awetan gak tau tapi kalau buat dicoba kayak buat tambahan-tambahan koleksi daripada kakinya telanjang kan mending dipakein ini ataupun kayak buat kebutuhan fotografi ya gak sih ini tuh outfit murah yang kalau difoto itu bagus apalagi fotonya kalau agak rada jauh ya kan gak keliatan ini sepatu jelek enggak ini sepatu baru udahlah mungkin segitu aja coba kalau kalian ada ketertarikan dengan barang-barang flash sale yang murah-murah begini ya kayak gini barangnya lah sepatu murah 29 ribu kayak gini barangnya ya kita ketemu lagi di video selanjutnya semoga ini video bermanfaat atau sekedar hiburan kabut ya bye-bye